Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Zohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat bab ke-70 Pada bab ke-70 ini Imam Bukhari menuliskan Babul Buzaki wal-Mukhobi wa-Nahwihi bit-tawbi Yaitu bab tentang ludah, ingus dan semisalnya yang menempel pada bahagian Sebelum kita membaca hadisnya ada kebaiknya saya kasih tolo begini Air ludah, jahat dan ingus itu statusnya suci menurut sebagian kalpulah Karena statusnya suci maka ketika mengenai pakaian itu tidak jadi masalah Ketika sholat pun tidak jadi masalah Dalilnya mana? Nanti disebutkan ada dalil atau hadis oleh Imam Bukhari disini Imam Bukhari pun mengatakan Urwah berkata dari Al-Miswar dan Marwan bahwasannya Nabi SAW Peluar pada tahun Hudaybiyah Lalu ia menyebutkan sebuah hadis Tidaklah Nabi meludahkan sesuatu Melainkan ludah itu mengenai telapak tangan salah seorang dari mereka Lalu orang itu menggosokkannya pada wajah dan kulitnya Disini diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW meludah Dan mengenai telapak tangan salah seorang sahabat Lalu ludah Rasulullah SAW oleh sahabat tersebut justru diusap-usapkan kepada muka sahabat tersebut Dan kulitnya Ini menunjukkan bahwa ludah tidak nadis apalagi ludah Rasulullah SAW Imam Bukhari menuliskan hadis nomor 241 Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW itu pernah meludah pada pakaian beliau Nabi SAW meludah di pakaiannya Jadi jelas ya Saya ulangi lagi bahwa Air liur, dahak, ludah, dan ingus hukumnya itu suci menurut sebagian kalung ulama Karena suci maka ketika mengenangi pakaian pun tidak menjadi masalah Baik ketika sholat maupun di luar sholat Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa oleh kata-kata channel ini Rabbana taqobbal minna Inna kaanta sami'ul alim Watum alayna Inna kaanta tawabur rahim Subhanakallahumma Wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta Astagfirullah wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!